Halo, kembali lagi bersama saya, Defendi Tama, di seri CodeIgniter 4 from Scratch. Kali ini kita sudah masuk ke part yang ketiga, yaitu membahas model view dan controller, atau MVC. Model view controller itu sebenarnya apa sih? Kalau dilihat dari dokumentasi, CI4, model merupakan blueprint dari tabel. Ini sih blueprint ini istilah saya sendiri ya. Dia jadi kayak menggambarkan suatu tabel itu, ada apa aja dalamnya, kolom-kolomnya apa, primary key-nya apa, itu digambarkan di model. Ini di CI4 digunakan untuk membantu mengelola tabel yang ada pada DB. Lalu, model digunakan untuk berinteraksi dengan tabel, dan sudah dilengkapi dengan helper. Helper apa? Helper CRUD. Jadi memudahkan kita untuk melakukan create, read, update, delete pada tabel database. Lalu, yang kedua adalah controller. Controller ini digunakan untuk mengendal request yang masuk. Jadi, request yang masuk itu akan diatur oleh controller. Diatur oleh controller, lalu controller menentukan logiknya apa, lalu dia akan menghubungkan antara view dan model. Misal, kita sedang merequest halaman user. Nah, dari controller ini dia akan mencarikan data user di tabel user melalui model. Lalu setelah ketemu, akan dilempar ke view untuk diperlihatkan ke pengguna. Nah, view sendiri ini adalah tampilan yang terlihat ke pengguna, jadi halaman webnya. Jadi, model itu istilahnya yang berhubungan dengan DB, controller mengatur logik, aplikasi, dan view ini mengatur tampilan yang diberikan kepada pengguna. Jadi, pengguna itu tidak melihat model sama controller, tapi yang dilihat view. Tapi, view ini kan menampilkan database. Untuk menampilkannya, dia tidak langsung akan memanggil ke tabel. Yang akan memanggil adalah model. Nah, dari view ini, dia buat ke model menggunakan controller ini. Jadi, semuanya saling berhubungan, jadi satu kesatuan lah istilahnya. Biar logik aplikasinya bisa berjalan dengan baik. Lalu, kalau di CI4, struktur folder awalnya, ini kayak gini nih. Ada app public system vendor writable. Dan dalam appnya ada controllers, model, views. Di tiga ini, kebanyakan kita akan ngoding. Jadi, yang lain-lain, mungkin untuk yang awal-awal bisa di-skip dulu. Kita fokus di controller model view, atau MVC-nya. Next, kita akan belajar tentang MVC CI4 menggunakan contoh aplikasi buku tamu. Biar kalau dengan contoh kasus, kita kan bisa lebih ngerti ya. Karena kita bisa nyoba langsung, jadi bisa lebih paham lagi. Nah, ini database buku tamu yang akan saya gunakan. Teman-teman mungkin bisa buat database yang terlebih dahulu. Ini strukturnya. Database-nya namanya buku tamu. Strukturnya ini simple aja, karena hanya butuh ID, nama, alamat, nomor HP. Nama tabelnya tamu. Dan di sini saya menggunakan MariaDB, atau gratisannya MySQL, MySQL, yang ada dari SAM. Ini saya udah buat sebelumnya di sini. Biar langsung aja kita. Nah, kalau teman-teman udah buat, kita akan lanjut ke konfigurasi koneksi DB. Nah, di file.inv, kalau kemarin kita udah belajar ketika instalasi, kita harus ngubah. Yang ini production jadi development, agar bisa jalan. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan menambah beberapa konfigurasi lagi. Seperti base URL. Ini kita ganti menjadi http localhost lalu nama folder-nya, folder project-nya, lalu kita arahkan ke public. Save. Lalu, di sini, database, kita juga perlu meng-uncomment ini. Karena saya menggunakan SAM, kita bisa menggunakan localhost, atau 127.0.0.1. Sama aja. Tapi lebih amannya pakai ini, karena kadang localhost, kalau lagi nanti ada namanya migration, kadang error kalau pakai localhost. Jadi, saya pakai IP ini. Database-nya namanya buku tamu. Username-nya, root, default-nya, SAM, password-nya, tidak ada. Driver-nya ini, mysqli. Kita save. Kita coba cek di sini, kita refresh. Harusnya nggak ada error. Sudah, kita udah konfigurasi DB-nya, semoga nggak error. Next, kita akan bikin model. Nah, kita akan buat file model baru dengan nama tamu-model.php pada folder app-models. Ini saya ubah dulu rootannya. Nah, kita buka app-models. Lalu kita buat file model-nya yang baru. Kita buat tamu-model.php. Nah, udah kita bikin isinya apa. Isinya ini. Isi file model seperti ini. Ini apa aja? Ini menjelaskan tentang, kalau saya bilang tadi, blueprint tabel-nya. Jadi, tabel-nya apa. Primary key-nya apa. Lalu, allow field-nya apa. Field-nya ada apa aja yang boleh dimanipulasi oleh aplikasi. Kalau return type ini, balikan yang diterima oleh pengguna. Jadi, kalau kita ngoding, return tab-nya nanti bisa object atau array. Saya lebih suka object. Atau nanti, saya akan pakai entity kalau ke depannya. Karena ini masih simple, kita pakai object dulu. Oke, kita akan bikin model-nya. Kita coding. PHP, PHP, namespace, app, model. Models. Use code igniter model. Use code igniter model. Ini code igniter I-nya besar ya. Jangan kecil. Kalau kecil error nanti. Lalu, kelas tamu model. Ini saya side by side aja. Ini contekan saya. Kelas tamu model. Extends model. Lalu, protected nama tabelnya. Kita definisikan tamu. Lalu, protected. Primary key-nya kita definisikan juga. ID. Lalu, return type-nya. Ini bisa array, bisa object. Untuk sekarang, saya suka object. Jadi, pakai object. Protect, lalu protected. Allowed fields. Yang boleh dimanipulasi oleh aplikasi apa. Yang boleh nama, alamat, dan nomor HP. Oke. Model kita sudah jadi nih. Kayak gini. Ini model standar kita. Lalu, setelah membuat model. Kita akan bikin controller-nya. Controller-nya dengan nama tamu.php di folder appcontrollers. Kita akan bikin di folder appcontrollers. New file. Tamu.php. Isinya apa? Isinya seperti itu. Seperti di slide. Namespace-nya appcontrollers. Kita gunakan model yang kita buat tadi. Kita use. Biar bisa dipanggil. Object-nya di sini. Tamu. Extends. Best controller. Lalu, kita buat satu function. Namanya index. Tamu model. Model. Kita panggil model dari tamunya. Yang barusan kita bikin tadi di sini. Lalu kita akan cari semua tamu yang ada di database. Find all. Kita return view. Tamu slash index. Kita passing data dari all tamu ke view. Nah, ini saya jelaskan. Nanti kalau sudah ada view-nya. Biar lebih jelas lagi. Oke, sekarang kita lanjut aja. Setelahnya view. Kita bikin dulu view-nya. Biar bisa kelihatan. Kita akan membuat file view baru dengan nama index.php pada folder app views. Lalu kita bikin folder baru namanya tamu. Nah, file view baru namanya index.php. Isinya apa? Isinya HTML. Ini head kasih title. MVC gitu aja ya. Title. Tutup head. Body. Tutup body. Lalu kita bikin heading-nya view tamu. Kita bikin table. Table-nya nanti buat memuat data tamu. Head. Head. T-head. Table row. Table row. Ini kita kasih table head-nya. Nama. Alamat. Ini judul kolomnya ya. Kalau bingung di sini. Mungkin bisa ke W3 school. Lalu ke bagian table HTML. Kalau belajar PHP. Sekiranya HTML-nya udah ini ya. Udah lumayan. Biar nggak bingung. PHP for each. All tamu as. Tamu. Tutup for each. Kita buat. Di sini kita print. Tamu. Nama. Kita copy. Paste. Lalu nama diganti jadi. Alamat. Lalu nomor HP. Nah. Ini tadi yang saya bilang return type-nya object. Kalau object bisa kita panggil kayak gini. Tapi kalau return type-nya di sini. Array. Di index PHP ini kita panggilnya kayak gini. Nah. Kita panggil array kayak gini. Pake key-nya. Kalau object panggilnya kayak gini. Saya lebih suka yang kayak gini. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana. Oke. Kita cek di aplikasi kita. Ini kita refresh. Lalu kita masuk ke controller tamu. Slash index. Nah. Ini kita nampilin view tamu. Ada nama, alamat, nomor HP. Coba kita isi di sini. Di tabel buku tamunya. Kita insert. Data. Nama. Dia Venditama. Alamat. Jakarta. Nomor HP-nya asal. Go. Oh. Nomor HP-nya kepanjangan. Go. One row inserted. Udah ada satu data. Oh. Jadinya malah double ya. Ini saya ganti aja jadi John. Oke. Udah ada dua data di sini. Kita cek aplikasi kita. Kita refresh. Di sini harusnya di bawahnya datanya. Berarti di index PHP kita ada yang salah. Ini kita belum bikin table row di sini. Harusnya tr. Nah. Maaf saya kurang. Save. Reload. Nah. Jadi ada dua data di database kita. Dan di sini ditampilkan. Sekarang saya mau jelaskan sedikit alurnya. Ketika kita merequest ini. Localhost buku tamu public tamu index ini sebenarnya apa yang dilakukan. Singkatnya. Karena ini adalah base URL. Tamu ini adalah controller-nya. Lalu index ini adalah function atau method yang ada di dalam controller ini. Secara default dia seperti itu. Jadi ini akan memanggil controller-tamu dengan method atau function index. Dimana ini controller-tamu ya. Tamu dengan function index yang dipanggil ini. Jadi tadi kalau dibilang mengendal request. Ya ini. Dia ada request ke controller-tamu. Function index. Dalamnya apa? Ada logic di sini. Logicnya yaitu. Memanggil semua data yang ada di tamu model. Di tabel model. Tabel tamu maksudnya. Melalui tamu model. Nah. Karena tahu model ini merupakan alat untuk berkomunikasi dengan tabel tamu. Maka kita bisa langsung find all kayak gini. Ini udah library bawaan. Helper bawaan yang ada di model. Jadi kita bisa langsung find all ini untuk menemukan semua data yang ada di DB. Lain find all ada find. Find. Terus bisa ngasih where juga. Lalu find by ID juga ada. Itu ada sintaknya masing-masing. Silahkan dibuka nanti. Di tutorial berikutnya akan saya jelaskan tentang model lebih lanjut. Lalu kalau datanya udah dapet. Ini kita akan kembalikan ke view. View apa? View di folder tamu. Dengan nama index.php. Ini. Ada di views folder tamu index.php. Lalu di view itu kita akan melempar data apa? Kita akan melempar data semua tamu ini. Altamu kita lempar. Nah di view untuk mengakses altamu ini. Langsung aja diakses. Bisa diakses seperti ini. Ini data hasil dilempar dari controller tadi. Ini for each.php biasa. Untuk mengiterasi data yang ada dalamnya sini. Jadi index.php ini bukan. Yang memanggil database. Yang memanggil tabel. Data dalam tabel. Tapi dia hanya menampilkan aja berdasarkan logik dari controller ini. Oke. MVC tampaknya udah agak jelas. Udah lumayan lah. Lumayan dijelaskan. Sekarang saya akan menambahkan fungsi create. Biar teman-teman lebih tahu lagi. Lebih paham lagi tentang MVC di CI4. Ini outputnya. Lalu saya akan membuat fungsi create atau tambah tamu. Nah kita akan menambahkan public function create di controller tamu. Kita akan memanggil tamu model. Tamu model. Lalu if this request get post. Jika ada data yang di post. Kita akan tangkap datanya di re-associative. Oke. This request get post. Nanti akan saya jelaskan alurnya ini. Sekarang saya ketik dulu. Ini contohnya lupa gak saya save. Itu image yang di powerpoint. Jadi saya ketik ulang. Biar teman-teman juga lebih paham alurnya. Ini untuk meng-insert ke db. Setelah ter-insert. Kita redirect ke tamu slash index. Lalu return view. Tamu create. Tamu model. Tamu model. Oh ini harusnya koma. Maaf. Bukan titik koma. Simpan. Lalu setelahnya kita akan buat view create. Kita akan bikin view create di views tamu new file create.php. Isinya html. Isinya html, html, head, head. Kita kasih title create. Lalu body, body. Kita kasih heading create.php. Create tamu. Lalu kita buat form dengan metode post. Tutup dulu form-nya. Isinya ada label for nama. Nama. Label. Lalu brick atau enter. Input type sama dengan text. Namenya. Nama. Lalu di brick. Ini kita kopas saja. Yang kedua label for alamat. Ini ganti alamat. Ini inputnya kita ganti jadi text area. Karena alamat agak panjang biasanya. Ini tambahin text area. Di sini. Namenya alamat. Lalu yang terakhir label for. Nomor HP. Nomor HP. Namenya nomor HP. Dan terakhir kita buat button buat submit. Input type submit. Valuenya submit. Kita save. Kita coba cek di public tamu di metode create. Nah form-nya sudah jadi. Kita coba insert di sini. Kita insert. Coba. Joko. Alamat di. Mungkin. Jakarta lagi. Nomor HPnya 123. Submit. Nah. Nambah di sini. Jadi setiap yang kita tambahkan di form di sini. Misalnya budi alamat Jakarta juga. Nomor HP segini kita submit. Akan ter-save langsung dan ditampilkan di view tamu. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana logic di fungsi create ini. Atau tambah tamu. Ketika kita mengakses ini. URL ini. Tamu create ini. Dia akan mengakses controller tamu. Dengan function create. Nah ketika dia akses. Dia akan menginisiasi objek tamu model. Lalu dia akan mengecek ini. Apakah ada post atau tidak di situ. Karena kita hanya mengakses biasa seperti ini. Itu tidak ada postnya. Jadi ini gagal. Ininya. Tidak terpenuhi kondisinya. Dia akan langsung mereturn view tamu create. Dimana view tamu create ini ya isinya form ini. Jadi yang ditampilkan form kosong. Seperti ini. Nah. Tapi. Jika kita masukkan suatu nilai. Misal ini nilainya. Ada nilainya. Disubmit. Kita klik submit. Ketika klik submit ini. Dia akan melakukan. Post. Dia akan mengirimkan. Data menggunakan metode post. Kemana. Ke controller tamu create ini tadi. Ketika ada data yang di post. Maka. Kondisi ini akan. Bisa true. Sehingga. Logic ini akan berjalan. Logic yang ngapain. Logicnya yaitu. Dia mengambil. Nama. Alamat. Nomor HP. Yang di post. Dari form. Create ini. Nama. Alamat. Nomor HP. Data yang ada di form ini. Ditangkap di sini. Dimasukkan di satu. Variable. Yang berisi. Array associative. Lalu. Data ini. Di insert. Kemana. Ke tabel tamu. Melalui tamu model. Tadi. Kan. Ini dah. Di model. Sudah tersedia CRUD ya. CRUD dasar. Nah ini insert. Ini juga salah satu helper bawaannya. Jadi kita tinggal insert. Sama variable datanya apa. Kalau udah terinsert. Dia. Akan melakukan redirect. Kemana. Ke controller tamu. Dengan function index. Atau kesini. Yang menampilkan semua. Tamu yang ada. Ini halamannya. Nah. Begitu logiknya. Untuk tambah tamu. Oke. Cukup sekian tentang MVC. Tadi teman-teman. Udah belajar secara sekilas. Dasar-dasar MVC. Yang ada di CI4. Alur datanya. Penggunaan model. View dan controller. Udah belajar sekilas. Nanti tentang. Lebih dalamnya. Tentang model. View controller. Akan saya bahas. Di part masing-masing. Untuk slide-nya. Bisa di download. Description. Terima kasih. Buat yang udah nonton. Saya Devinitama. Sampai jumpa. Di video berikutnya. Berikutnya. Terima kasih.